Tadi kalau yang awap itu bersyukur, apa yang bisa dilakukan untuk melatihnya? Melatih syukur itu? Untuk membuat kita menjadi lebih bisa konsisten dalam menghadirkan rasa syukur itu. Terus menerus itu adalah dengan sering mendengar cerita-cerita orang yang mampu bersyukur. Nabi kan, Nabi ini insan paling mulia, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Tuhan, melebihi semua para Nabi dan Rasul, Sayyidul Ambiya Al-Mursalin, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Tapi Nabi itu sama Allah di Al-Quran, lebih dari 50% isi Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi adalah cerita tentang umat-umat terdahulu yang mereka di bawah Nabi levelnya. Nabi Ibrahim di bawah Rasulullah, Nabi Musa di bawah Rasulullah, Nabi Isa. Tapi semuanya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah di Al-Quran itu sendiri, لِنُثَبْتَ بِتَ بِهِ فُعَادَمُ Saya ceritakan kisah mereka-mereka kepada Muhammad untuk memperkuat batinmu. Jadi orang yang lebih tinggi saja butuh diperkuat mentalnya dengan cerita orang yang ada di bawahnya. Apalagi kita orang yang memang ada di bawah, tentu untuk memperkuat mental kita, kita perlu mendengar cerita-cerita orang hebat di atas kita. Di dalam kemampuan orang lain untuk survive itu kita perlu dengar untuk semakin memperkuat kita. Untuk bikin kita semakin bersyukur. Dulu itu kalau di kisah Nabi Ayyub, Nabi Ayyub sakit lama, sampai sama istrinya, kenapa nggak minta sama Allah untuk diselesaikan penyakitnya itu. Ini sekali lagi jangan disalahpahami, bukan orang nggak boleh meminta kesembuhan. Tapi ini angle berbeda gitu. Kata Nabi Ayyub, aku udah dikasih kesembuhan 70 tahun, masa aku dikasih sakit 7 tahun aja udah mau ngomel? Hadap. Iya, ini bukan larangan terhadap doa, tapi ini tentang etika. Nah kisah-kisah orang semacam itu bisa menjadi metode agar kita semakin bersyukur, semakin bersyukur. Dulu tuh ada, ini mungkin saya jadikan pengukas aja. Dulu ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Dia berjumpa di suatu jalan, dia menjumpai orang yang matanya buta, dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit pustah. Dia berguling-guling di pinggir jalan, karena nggak punya kaki. Nggak punya mata, dia cuma guling-guling. Akhirnya si Ibrahim bin Adham, si ulama ini heran. Wah ternyata ada manusia yang separah ini ya, ujian hidupnya. Tiba-tiba saat bergumam demikian, orang itu berucap, Alhamdulillah. Kaget si Ibrahim. Hah? Dia masih bisa bersyukur? Apa yang dia maksud dengan Alhamdulillah tuh? Apa yang dia syukuri? Disamperin sama Ibrahim ini, sama si ulama ini. Kamu ini di mana rumahnya? Dia jawab, rumah saya adalah pinggiran jalan, saya nggak punya rumah. Lalu matamu kemana? Buta sejak lahir. Tangan dan kakimu? Ia juga buntung sejak lahir. Apa yang menimpa kulitmu seluruh tubuh itu? Ini penyakit pustah. Lalu kamu dari mana makan? Dari hati orang yang Allah bikin kasihan kepada saya. Kalau ada orang yang hatinya ternyuh melihat saya, mereka ngasih roti ke mulut saya. Jadi aku hanya nunggu itu dari Allah. Nggak punya upaya lagi. Saya nunggu Allah bikin hati haba yang melihat saya untuk kasihan, lalu kemudian menyuapkan roti ke mulut saya. Kemudian lalu dari semua itu, kenapa kamu masih bisa bilang Alhamdulillah? Apa yang kamu syukuri? Tiba-tiba orang itu langsung dengan suara lantan. Wahai orang yang bertanya kepada aku, memang Tuhan sudah ambil semua dari yang aku punya. Yang mestinya aku punya. Tangan Tuhan ambil. Kakiku Tuhan ambil. Mataku, kehidupanku semuanya. Saya nggak punya keluarga, nggak punya siapa. Memang sudah diambil semua sama Tuhan. Tapi Tuhan masih menyisakan dua hal, yang itu cukup untuk membuat saya berkata Alhamdulillah. Ditanya sama Ibrahim nih, sama si ulama, apa dua hal yang Tuhan sisakan untukmu setelah merenggut semuanya ini? Tuhan masih sisakan hatiku yang masih bisa mengingatnya, dan mulutku yang masih bisa menyebutnya. Dua hal itu sudah cukup untuk bikin aku berkata Alhamdulillah. Sekalipun semuanya direnggut, Tuhan masih menyisakan. Paling tidak, Tuhan masih menyisakan dua hal ini. Dan banyak orang lain yang kehidupannya sempurna, tapi lisan dan hatinya nggak bisa mengingat Tuhan. Nah, mendengar cerita-cerita bagaimana orang bersyukur, itu salah satu treatment kita, untuk diri kita sendiri, agar bisa semakin bersyukur.